Intro Saudara setelah Jawa Tengah hari ini kita akan lanjutkan dengan dialog publik bersama rekan saya Irin Riani Selamat sore Irin Selamat sore Irin Apa kabar? Baik luar biasa Sore hari ini dialog publiknya membahas tentang? Baik sore hari ini dialog publiknya akan membahas seputar sekolah vokasi dan juga PSDKU program studi di luar kampus utama Universitas Diponegoro Semarang Yang mana program studi ini tuh tentunya untuk sekolah vokasi dan juga PSDKU ini mendekatkan masa depan mahasiswa ke dunia kerja Sekolah vokasi, selama ini kita taunya sekolah vokasi setingkat SMK ya Tapi kenapa di tingkat perguruan tinggi ada sekolah vokasi ya Baik baik mungkin saya termasuk bagian orang yang ikut H2AC ya Harap-harap cemas menunggu tanggal 23 Juni pengumuman SBM PTN Dan apakah harus melompat ke jalur vokasi? Belum tahu juga Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat pemirsa semuanya di rumah Bagi mereka yang ingin mendaftarkan putra putrinya masuk perguruan tinggi Dan memiliki jalur lainnya untuk bisa selesai di masa depan melalui sekolah vokasi Oke pastinya apalagi ini juga dituntut adanya skill, adanya ketampilan, adanya passion-passion yang khusus Untuk siap gitu ya di dunia digitalisasi, di dunia kerja begitu Penasaran Andre seperti apa? Sangat kekinian tentunya Sangat kekinian tentunya Dan patut untuk ditunggu dan patut anda sahasikan semuanya Oke Selamat? 도ang tahun 없 Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Peran pendidikan tinggi di Indonesia adalah kunci yang vital dalam menentukan kemampuan bangsa Indonesia untuk terus mencapai kemajuan dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia Sekolah Fokasi Universitas Diponegoro hadir sebagai salah satu jawaban dari tantangan pendidikan di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sekolah Fokasi Universitas Diponegoro Perkenalkan saya Profesor Budiono Dekan Sekolah Fokasi Universitas Diponegoro Sebagai salah satu berguan tinggi penyelenggara pendidikan fokasional Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia sehingga tercetak sumber daya manusia unggul Dengan adanya sekolah fokasi diundit saya berharap akan banyak lulusan yang berkompeten sehingga banyak bisa mengisi berbagai lapangan kerja yang berguna bagi dunia usaha dan dunia industri sehingga secara umum bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya Fokasi juara, fokasi untuk Indonesia Dengan mengusung visi menjadi pusat pendidikan fokasi yang unggul dan bertaraf internasional Sekolah Fokasi Universitas Diponegoro berkomitmen Memujudkan misi dalam menyelenggarakan pendidikan terapan Untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional sesuai tentutan dunia global Melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat Serta menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan Menjadikan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk membentuk kepribadian profesional Yang memiliki komitmen pengembangan dan penerapan pengetahuan Serta pengembangan keterampilan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sekolah Fokasi Universitas Diponegoro memiliki 4 departemen dengan 11 program studi sarjana terapan Departemen Teknologi Industri Departemen Sipil dan Perencanaan Departemen Bisnis dan Keuangan Dan Departemen Informasi dan Budaya Departemen Teknologi dan Industri Departemen Teknologi dan Industri Terdiri dari Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Kimia Industri Sarjana Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Pekapalan Dan Sarjana Terapan Teknik Listrik Industri Departemen Sipil dan Perencanaan Departemen Sipil dan Perencanaan memiliki 2 program studi sarjana terapan Yaitu Sarjana Terapan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Dan Sarjana Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Perencanaan Arsitektur Departemen Bisnis dan Keuangan Departemen Bisnis dan Keuangan Terdiri dari Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Dan Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Departemen Informasi Budaya Departemen Informasi Budaya Terdiri dari Sarjana Bahasa Asing Terapan Dan Sarjana Terapan Informasi dan Hubungan Masyarakat Dengan didukung sarana dan prasarana Yang menunjang pelayanan dan pembelajaran Sekolah Fokasi Universitas Diponegoro Menyediakan fasilitas yang nyaman Ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi yang menunjang pelaksanaan Hybrid Learning Digital Library Laboratorium Komputer Laboratorium Teknik Produksi Laboratorium Konstruksi Kapal Laboratorium Elektronika Daya Laboratorium Instruksi Implementasi Biodiesel Laboratorium Bahasa Laboratorium Komputer Numerical Control A Learning Studio Dan Vocational Podcast Studio Komitmen dalam penerapan pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibuktikan melalui inovasi yang diciptakan oleh sekolah fokasi Universitas Diponegoro Dalam wujud pelayanan pelaporan pajak melalui Vocational Tax Corner Smart Angklung Smart Dispenser Dan beberapa pengembangan teknologi lainnya Keberadaan pendidikan tinggi terapan di Indonesia Dapat mendorong sumber daya manusia yang terdidik dan terpelajar Serta memiliki kompetensi dan keterampilan yang mampu menciptakan inovasi baru bagi masyarakat Saya berharap sekolah fokasi unggih bisa menjadi pionir dalam mengembangkan pendidikan fokasional di Indonesia Saya berharap bahwa adik-adik mahasiswa setelah urus itu benar-benar bisa mengisi pelatang kerja Selanjutnya bisa berinovasi bergrasi sehingga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia Selalu ingat fokasi juga adalah fokasi untuk di Indonesia Dan sekolah fokasi Universitas Diponegoro berkomitmen menjadi pusat pendidikan terapan Yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil Dan berkompetensi di pasar kerja nasional maupun internasional Selamat datang di sekolah fokasi Universitas Diponegoro Baik tadi kita sudah lihat bersama ya Tayangan terkait dengan profil sekolah fokasi Universitas Diponegoro Semarang Yang tadi kita sudah lihat hebat betul Fasilitasnya lengkap pelayanan juga ramah dan luar biasa sekali Perkembangan kemajuan dunia pendidikan khususnya di Universitas Diponegoro Semarang Baik langsung saja tanpa berpanjang-panjang waktu begitu ya Saya ingin tanya terlebih dahulu kepada Prof Budi Ini terkait dengan sekolah fokasi di Undip Universitas Diponegoro Semarang Lalu untuk kebanyakan dari kita begitu ya seperti tadi dibilang oleh rekan saya itu adanya di SMA begitu kemudian ini di Universitas Diponegoro Semarang ada sekolah fokasi dengan fasilitas yang luar biasa tadi kita sudah lihat kita sudah lihat bersama juga tentu banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan juga dengan adanya hal itu Lalu terkait dengan sekolah fokasi perbedaannya dengan S1 ini apa sih Prof Budi ya Ya mengasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Irin Jadi saya Alhamdulillah sangat bersyukur pada kesempatan kali ini ikuti Undang TVRI untuk mengikuti dialog publik Ini kesempatan yang luar biasa Mengapa? Karena kami merasa punya kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang apa itu fokasi Sampai saat ini fokasi atau terminologi fokasi itu masih banyak sekali yang belum dikenal oleh masyarakat Betul Suatu contoh misalkan ketika saya ditanya sekarang tugas di mana? Ya saya sedang mendapat amanah dari Pak Rektor menjadi dekan sekolah fokasi Oh advokasi ya? Berarti Bapak sekarang menjadi dekan fakultas hukum gitu Jadi suatu contoh betapa kata fokasi itu belum dikenal dengan baik Iya Kemudian tidak hanya itu Kata sekolah fokasi juga begitu Sekolah fokasi itu kesannya sama dengan SMA atau SMA Kalau begitu-bapak juga sebagai kepala sekolah Juga gitu itu suatu contoh Nyata bahwa kata fokasi, kata sekolah fokasi belum dikenal dengan baik Fokasi adalah bagian dari jenis pendidikan sebetulnya Jadi bagian dari jenis pendidikan yang mengutamakan kepada praktek Yang kemudian menyiapkan anak didik untuk siap kerja Terminologi sekolah fokasi kalau di negara maju itu sama dengan applied science Maka kalau di Jerman, Swiss ada yang namanya University of Applied Science Itu adalah fokasinya ada di Jerman, Swiss gitu misalkan Nah kemudian di bawah University of Applied Science Itu ada juga ada fakultas yang namanya School of Business School of Engineering itu adalah sekolah bisnis, sekolah engineering Itu adalah level fakultas yang ada di bawah universitas untuk vokasional ataupun applied science Itu yang terjadi lah di negara maju yang namanya University of Applied Science itu sangat-sangat prestisius Karena SMA kalau bisa masuk ke kampus ini sangat wow luar biasa gitu ya Nah saat ini di Indonesia saya kira sudah kemajuannya begitu pesat Adik-adik SMA kita, adik-adik SMK kita itu kalau bisa masuk ke sekolah fokasi itu sudah bangga sekali Bahkan mereka saat ini beberapa ditanya, Mas Mbak setelah lulus SMA mau kemana? Saya kemudian masuk ke sekolah fokasi Itu suatu contoh berkembang saat ini yang cukup mengembirakan Nah bedanya apa dengan sarjana atau yang akademik? Jadi begini, terminologi fokasi itu diambil dari undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Intinya di Indonesia itu ada tiga jenis pendidikan Yang pertama adalah pendidikan akademik, yang kedua adalah pendidikan fokasi, yang ketiga adalah pendidikan profesi Itu adalah jenis pendidikan yang ada di Indonesia Nah pendidikan akademik itu fokus kepada penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi Kalau fokasi fokus kepada penguasaan keterampilan dan keahlian Sementara kalau profesi fokus kepada penguasaan keahlian untuk job-job yang membutuhkan keahlian tertentu Dan setelah sarjana itu ada profesi, misalkan profesi dokter, akuntan dan sebagainya itu Nah fokasi sekali lagi, jadi kalau fokasi itu adalah jenis dari pendidikan yang mengutamakan kepada penguasaan praktek dan keahlian Kalau tadi sarjana itu adalah jenjang pendidikan Nah berarti kalau akademik itu suatu contoh misalkan sarjana teknik, sarjana ekonomi, sarjana hukum itu adalah akademik Itu fokus kepada penguasaan dan pengetahuan dan teknologi Nah jenjangnya ada sarjana S1, ada S2, S3 Nah fokasi juga sama, fokasi juga ada jenjangnya Ada jenjang S1 terapan, S2 terapan, ada S3 terapan Jadi sama semua ada S1, S2, S3 Tetapi ada kata terapannya Karena untuk menunjukkan memang applied betul Berarti anak-anak kita yang lulus dari sekolah fokasi siap untuk menerapkan ilmu yang didapatkannya Itu yang sangat membedakan dengan yang akademik sebetulnya Yang sering disebut dengan sarjana Maka lulusannya kalau yang akademik disebut misalnya sarjana teknik, sarjana ekonomi, sarjana hukum Kalau di fokasi namanya lulusannya adalah sarjana terapan teknik, sarjana terapan ekonomi Begitu Mbak Irin Oke berarti ada terapan begitu ya untuk gelarnya Lalu untuk lama perkuliahannya begitu berarti sama ya dengan S1 4 tahun Sama-sama 4 tahun Banyak bedanya adalah ketika di fokasi karena fokus kepada penerapan ilmu Maka 60% praktek, 40% teori Sementara kalau yang akademik kebalikannya 40% praktek, teori-nya 60% Jadi bedanya disitu kebalikannya Jadi fokasi lebih menutamakan praktek, praktek minimal 60% Teori-nya maksimal 40% Itu yang membedakan Oke itu yang membedakan ya Berarti kalau untuk fokasi begitu ya Lebih banyak ke terampilan, lebih banyak ke prakteknya begitu ya Sekitar 60% tadi yang disebutkan oleh Prof Budi Minimal 60% kemudian yang untuk S1 itu kebalikannya Baik, nah tentunya ini untuk sekolah fokasi ini kan ada penerimaan ujian mandiri begitu ya Untuk mahasiswa baru, lalu untuk Universitas Diponegoro Semarang Ada jalur apa saja ini Prof Budi untuk penerimaan mahasiswa baru di UM fokasi sendiri? Ya, jadi di sekolah fokasi intinya ada tiga jalur penerimaan Yang pertama adalah SPUB, seleksi bibit unggul berpresentasi itu sudah lewat Kemudian ada juga yang namanya PSHB, penerimaan seleksi siswa berpresentasi ini juga sudah lewat Sekarang tinggal satu lagi adalah UM, ujian mandiri Ujian mandiri dalamnya ada tiga pilihan memang Ada kelompok yang jalur KIP atau yang tidak mampu Ada jalur reguler, ada jalur yang kemudian kemitraan Itu masih buka sampai besok tanggal 11 Juli Sampai 11 Juli, oke Nanti kemudian ujiannya dilaksanakan pada tanggal 15-20 Dan kemudian penguannya pada tanggal 22 Juli Oke, ini berarti sebentar lagi ya, bulan depan begitu ya Bulan depan tanggal 11 Juli Makanya ini memang harus dimanfaatkan oleh pemirsa baik-baik begitu ya Untuk update informasi dan juga update websitenya Undip Kemudian Instagramnya, Twitternya dan lain sebagainya Karena di sana paket komplit banyak sekali ya Begitu ya untuk jalur-jalur yang memang khusus untuk mahasiswa baru Baik, lalu untuk vokasi sendiri Ini saya ke sekolah vokasi terlebih dahulu ya Saya ulas lebih dalam lagi biar pemirsa lebih faham dan juga mengerti Untuk vokasi sendiri ini sebenarnya Kalau di Universitas Diponegoro Semarang Ini kan punya ciri khas, mempunyai keunggulan Kenapa gitu mahasiswa ataupun calon mahasiswa begitu Harus memilih sekolah vokasi di Universitas Diponegoro Semarang Apakah ada keunggulan-keunggulan tersendiri dibandingkan dengan kampus-kampus lain? Roh Budi Ya, Mas Imbarik Jadi kata kunci pendidikan vokasi dunia adalah siap kerja Maka bagaimana supaya kami menyiapkan adik-adik kita, anak-anak kita siap kerja Maka kata kuncinya adalah kampus dan industri harus sedekat mungkin Jadi kampus, industri sedekat mungkin Kemudian bisa mendidik, menciptakan, mendekatkan adik-adik mahasiswa kepada industri Sehingga selama kuliah dia sudah sangat dekat dengan dunia usaha, dunia nyata, dunia industri Itu kita mulai dari awal Yaitu ketika menyusun kurikulum pun Itu sudah kami buat bersama-sama Antara kampus dengan industri Jadi termasuk ciri khasnya vokasi adalah Prodi ini didirikan atas kepentingan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri Sehingga sudah pasti lulusan kami akan sesuai dengan spek kebutuhan industri Kemudian kata kunci berikutnya adalah bagaimana metode pembelajaran Metode pembelajaran ini yang betul-betul bahwa anak-anak kita kita siapkan untuk begitu lulus, betul-betul siap kerja Salah satu metode yang sangat kita tonjolkan adalah yang namanya metode project based learning Apa itu Prof? Jadi sejak mahasiswa, sejak kuliah itu selalu kita kenalkan yang namanya project Jadi pembelajaran yang ada di sekolah vokasi ini berbasis pada project Contoh sederhana begini Kalau tadi Mbak Irin mengamati ada company profile Itu adalah produk mata kuliah Bukan produknya Prodi Jadi ada satu mata kuliah Kemudian ada adik maeswa diajari dari nul bagaimana membuat company profile Itu satu mata kuliah menghasilkan satu contoh adalah company profile Itu produk yang mendirikan mahasiswa yang mahasiswa buat Jadi mahasiswa dari nul tidak atau apa-apa Diajari oleh dosenya, dinding oleh dosenya Kemudian sampai bisa membuat company profile Padahal itu satu mata kuliah Contoh lagi misalkan kalau kemarin ada misalkan aja festival film Indonesia Levelnya nasional Kemudian itu juga kemarin dibuka oleh Pak Gubernur Itu juga produk mata kuliah tertentu Yang namanya mata kuliah event management Jadi satu mata kuliah bisa menghasilkan event nasional Itu semua Jadi sekolah vokasi semua mata kuliahnya berbasis pada project based learning Bisa dibayangkan Mbak Irin kalau ada satu prodi Ada misalnya 70 mata kuliah Dengan kata lain semua mahasiswa lulus dari prodi itu memiliki 40 atau 70 keahlian tertentu Kan luar biasa Nah jadi sejak kuliah itu sudah dibiasakan sekali dengan project Begitu lulus begitu ada kesempatan Siap sekali untuk masuk ke dunia kerja Itu sangat diidealkan oleh industri begitu Mbak Irin Apalagi dengan dunia digitalisasi Kekinian seperti itu ya Nah tentunya mahasiswa dari Universitas Ponegoro Belum lulus pun itu sudah dipersiapkan Begitu ya apalagi kalau misalnya sudah lulus Mereka sudah punya kompetensi-kompetensi Mereka sudah punya skill-skill khusus untuk hal itu Nah tentunya juga ini ada tantangan tersendiri Begitu Pak Munandi dan juga Prof Budi Lalu sebenarnya untuk tantangan-tantangan Apalagi di dunia digitalisasi begitu ya Tantangan itu pasti ada begitu ya Dengan adanya mahasiswa yang kekinian, mahasiswa yang melek digitalisasi Media sosial dan lain sebagainya Ada tantangan yang apa ya Nampaknya itu membuat gusar, membuat kelelah, membuat capek Seperti apa Prof Budi? Iya jadi gini kita semua paham bahwa saat ini kita menghadapi revolusi industri 4.0 Betul Jadi revolusi industri 4.0 dalam semua aspek kehidupan itu dicirikan oleh digitalisasi Apakah itu digitalisasi itu intinya adalah bahwa Tatanan kehidupan manusia, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan mesin, manusia dengan pabrik, manusia dengan lingkungan, manusia dengan alam semesta itu di jembatannya oleh internet Dengan kata lain maka kompetensi ke depan pun mahasiswa harus menguasa itu Kalau kita ingin menyiapkan mahasiswa siap kerja berarti harus sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri Padahal ke depan industri pun tidak juga didominasi oleh aspek-aspek digitalisasi Maka di kampus ini kita kembangkan baik itu metode pembelajaran maupun substansi pembelajaran semua dibawa ke digitalisasi Maka contoh misalkan kalau kita ada prodi manajemen kita bawa ke aspek misalkan adalah digital marketing Kita memiliki prodi misalkan humas kita bawa kepada aspek misalkan digital public relation dan sebagainya Jadi kami mengembangkan metode-metode itu Suatu contoh kita memiliki e-learning studio itu dipakai untuk mengembangkan berbagai macam metode pembelajaran Dan substansi pembelajaran dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0 Dengan demikian maka mahasiswa harapannya betul-betul begitu lulus juga memang menguasai semua aspek yang terkait dengan revolusi industri 4.0 Sesuai kebutuhan pasar Sesuai kebutuhan pasar Kita masih bersama dengan Pak Budi dan juga Pak Munandi dan kita masih membahas seputar sekolah fokasi dan juga PSDKU Untuk masa depan Anda lebih baik lagi, masa depan Anda lebih cerah lagi Dan kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami bisa menghubungi di lain telpon TVRI di 0246707500 Serta Anda juga bisa menyaksikan tangan kami lewat kanal Youtube TVRI Oke, kita lanjutkan lagi yang tadi masih tertunda ya Pak Munandi dan juga Prof Budi terkait dengan ISDM dari pengajar dari tenaga pendidik Universitas Diponegoro Semarang Tentunya ini menuntut dosen-dosen yang lebih kreatif, lebih inovatif Dan tadi juga sudah dijelaskan sedikit ternyata dosen itu ada magangnya Silahkan lagi Baik, kalau dari Prof Budi seperti apa ini untuk menyiapkan SDM-SDM Iya, jadi kata kuncinya kan kompetensi ya Jadi untuk masuk ke dunia kerja harus betul kompetensi, dijamin betul gitu Nah, maka bermulai dari dosen Bagaimana mungkin mendidik maizwa berkompetensi kalau dosen tidak berkompetensi Maka di undip, di sekolah vokasi itu dosen wajib memiliki dua sertifikat kompetensi Yang pertama adalah sertifikasi keahlian, yang kedua adalah sertifikasi sebagai asesor kompetensi Dua-duanya itu wajib dimiliki oleh dosen sekolah vokasi Tidak hanya itu, kemudian sebagai dosen, tapi betul dengan nyambung Pak Munandi Di sekolah vokasi itu juga sama Dosennya wajib magang Itu kemudian tiap lima tahun sekali itu minimal magang enam bulan Maka langkah kami adalah semua dosen baru yang ada di sekolah vokasi itu pasti langsung kalian magangkan dulu Enam bulan Termasuk ketika ada wawancara calon dosen Kemudian kami ikut wawancara juga kami tanyakan Mbak, Mas, Anda itu kan sudah hasil tiga Kalau kemudian nanti masuk sebagai dosen sekolah vokasi Mau nggak, sanggup nggak kalau nanti langsung magang enam bulan Itu contohnya wajib hukumnya gitu ya Itu yang sekaligus akan membekali dosen untuk memiliki dunia pengalaman di dunia nyata gitu Nah kemudian dari pengalaman ini bisa dipakai untuk membangun tadi itu membuat proyek based learning Bagaimana mungkin bisa membuat mata kuliah proyek based learning Kalau dosennya tidak punya proyek juga, tidak punya pengalaman di industri juga Itu yang kemudian menjamin ada-ada mahasiswa kita memang menjadi lebih pengkompeten gitu ya Nah kemudian ada adik mahasiswa sebagai bukti bahwa dia adalah juga pengkompeten Maka waktu lulus dia wajib juga mendapatkan sekolah vokasi undip Jadi mahasiswa sekolah vokasi undip itu sekolah vokasi undip Ketika lulus pegang dua hal Yang pertama adalah ijasa Yang kedua adalah sertifikat kompetensi Itu wajib hukumnya bagi adik-adik mahasiswa sekolah vokasi undip Bahkan nanti kemudian untuk dia mencapai kepada sertifikasi kompetensi itu Juga mendapat subsidi dari undip untuk mendapatkan biaya sertifikasinya Sampai begitu Berarti paket komplit ya Prof Budi ya Betul ya Itu komitmen undip komitmen kita untuk menyiapkan adik-adik mahasiswa pengkompetensi itu Oke berarti bisa dikatakan berlian aja ada di undip Kenapa masih mencari universitas lain Kenapa masih mencari kampus-kampus lain begitu Lalu ini ada ketakutan-ketakutan begitu ya Dari kita, dari anak muda, dari orang tua juga Yang ingin anaknya sekolah di universitas di Ponegoro Semarang Ini loh Pak Munadi Kadang ada sedikit curhatan begitu dari para orang tua Kalau undip itu katanya mahal Kalau undip itu katanya masuknya susah gitu Apakah benar nih Pak Munadi Baik Lalu Prof terkait dengan hal itu Ini Prof apa ya namanya mindset begitu yang namanya orang tua begitu ya Pasti takut akan hal itu Seperti apa nih pandangan dari Prof Budi Iya saya kira Bapak Rektor dalam semua kesempatan selalu menyampaikan Undip adalah universitas kerakyatan Oke Jadi tidak boleh ada orang tidak mampu tidak kuliah di undip Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk orang yang tidak mampu Kemudian tidak bisa kuliah undip tidak boleh ada alasan sama sekali Bahkan kalau betul-betul tidak mampu betul-betul bisa free Dan itu sampai 20% 20% dari total mahasiswa kita itu bisa sampai kemudian yang memang tidak mampu Bisa dibayangkan itu Jadi itulah kemudian kalau memang yang mereka mampu bisa mensubsidi kepada yang memang kurang mampu Jadi betul-betul kemudian undip itu bisa melayani semua kebutuhan masyarakat Supaya bisa masuk ke undip mendapatkan pendidikan dengan level internasional di undip itu Kemudian tidak pandang bulu yang tidak mampu pun harus bisa Kemudian bahkan seandainya masuk dengan ukratnya tertentu Kemudian setelah masuk undip kemudian ada kejadian misalkan orang tua meninggal Kemudian juga misalkan orang tua PHK dan sebagainya itu juga bisa diturunkan UKT Jadi setiap semester selalu ada mekanisme untuk mengajukan penurunan UKT Begitu yang dilakukan oleh undip untuk anak-anak kita Oh tiap tahun ada pengajuan begitu? Tiap semester bahkan Tiap semester? Tiap semester? Ya selalu ada pengajuan dan semuanya sudah melalui sistem Sudah ada sistem secara sistem informasi Begitu tanggal tertentu dibuka pengumuman Kemudian juga mengajukan berbagai macam Mengajukan penurunan UKT dengan dilampiri data dukung yang sesuai Suatu contoh kalau misalkan orang tua PHK dibuktikan ini ada surat PHK Itu pasti akan langsung direspon dan diturunkan Begitu pun berlaku kalau misalnya terdampak pandemi COVID-19 Betul sekali Jadi kemarin kita banyak sekali dengan adanya pandemi itu UKT yang diturunkan dan juga bahkan dibebaskan Banyak sekali Karena memang memahami itu dan itu adalah memang masalah nasional, masalah bangsa Dan undip sangat memahami itu Oke, yang penting daftar dulu ya, dilihat nilainya terlebih dahulu ya Betul ya Begitu ya Nah untuk tata cara pendaftaran begitu Pak Muda di seperti apa ini? Untuk misalnya mau mendaftar Karena terkait dengan sekolah vokasi kemudian PSDKU ini Untuk pendaftarannya itu apakah bisa melewati ujian apa namanya SBMPTN atau SMPTN atau tidak ini Pak Muda? Ya, jadi hal yang terpisah Jadi SBMPTN dengan yang UMnya sekolah vokasi berbeda Oh berbeda Jadi satu contoh kalau memang ada adik-adik kita yang memang tidak lolos di SBMPTN Masih bisa masuk ke UMnya, ke sekolah vokasi Sekolah vokasi Jadi masih ada harapan lain supaya masih ada peluang harapan untuk kuliah di undip Dan menikmati fasilitas yang suatu contoh kalau vokasi Menjadikan adik-adik kita yang betul-betul siap kerja Karena saat ini memang kan Kalau tadi disinggung ada kampus utama, ada kampus PSDKU Itu sebetulnya sama-sama vokasi Jadi yang kampus utama memang itu menyediakan untuk yang K1 terapan Itu adalah mimpi masyarakat saat ini Mengapa? Karena K1 terapan itu mendapatkan titel sarjana terapan Plus siap kerja Kan siapapun adik-adik kalau mau kuliah kan memang harus siap kerja dan mendapat titel Tapi kemudian kalau ada adik-adik yang memang menghendaki yang D3 saja Kemudian supaya cepat kerja lagi Itu kemudian ada di PSDKU Gitu mbak Oke baik Untuk pendaftarannya sendiri tadi tanggal 11 Juli Betul ya Jadi sampai 11 Juli itu untuk yang kampus utama Kampus utama Vokasi Kemudian untuk PSDKU masih sampai tanggal 21 Juli Tanggal 21 Juli Untuk yang PSDKU ya Oke baik Lalu untuk tes-tesnya tanggal berapa itu? Testingnya ya untuk yang sekolah vokasi Testingnya pada tanggal 15-20 Juli Kemudian penguannya pada tanggal 22 Juli Jadi nanti tanggal 15-20 itu adalah bergantian Maeswa tes sara online Itu nanti melalui ujian.undip.ac.id Kemudian nanti mereka diwajibkan open melalui YUM Kemudian nanti online Mereka bergantinya sesuai dengan jadwal masing-masing Jadi ketika adik-adik calon mahasiswa itu Mendaftar Ada kartu ujian Kartu pendaftaran itu Di sana sudah muncul Kapan ujian Kemudian melalui web mana sudah ada Oke berarti tesnya online ya? Secara online ya? Secara online ya Kalau dari Prabodi Ada tips-tips khusus nggak bagi mereka begitu ya Untuk mempersiapkan Menghadapi tantangan Di era 4.0? Ya saya kira kuncinya tetap adik-adik percaya diri saja Bahwa adik-adik pasti bisa Kalau yang lain bisa maka adik-adik pasti bisa Itu saya kira kata kunci yang supaya adik-adik semangat Termasuk adik-adik SMK jangan takut juga Sebab di sekolah fokasi itu mestinya juga Kalau ada adik-adik SMK yang masuk ke sekolah fokasi Juga sangat kita harapkan Karena memang itu jalurnya Jalurnya begitu Ya tapi beberapa adik-adik SMK Masih kita belum Masih belum pede untuk masuk ke sekolah fokasi undip Maka termasuk saya mendorong Jadi baik itu adik-adik SMA SMK Kemudian MA Itu jangan ragu-ragu untuk masuk ke sekolah fokasi undip Oke Insya Allah Jalan pasti ada Jalan pasti ada begitu ya dengan skill-skill yang tadi Dari tenaga pendidiknya Kemudian dari fasilitasnya Yang sangat lengkap Memang paket komplit begitu ya undip Nah kemudian juga ini terkait dengan kerjasama Begitu ya Kerjasama dengan berbagai perusahaan-perusahaan Nah ini ada kerjasama dengan perusahaan mana saja ini Untuk Prof Budi dari fokasi Jadi gini memang dari awal Namanya sekolah fokasi itu kan didirikan Harus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri Sehingga Prodi-prodi yang ada di sekolah fokasi Itu memang wajib hukumnya Jadi prodi yang didirikan Pasti ada mitra kerjasama Itu yang kemudian Kita selalu menjadi mitra Mendisian kurikulum sama-sama Mendidik sama-sama Maka kalau tadi ada pertanyaan Bagaimana dengan dosen Itu termasuk 50% dosen kita Ada dosen industri Itu yang menjamin kemudian TAD menjadi semakin berkompetensi juga Jadi kalau Jadi hukumnya wajib Industri dan Kita selalu bekerja sama Kemudian dilatih sama Didik sama Sampai kemudian disertifikasi Bersama Jadi itu Kemudian ujungnya adalah Ketika Masih mahasiswa Adik-adik juga bisa magang Di industri tempat mitra tadi itu Nah kemudian Sampai ujungnya Kemudian adalah Adik-adik bisa diterima Di kampus tersebut Di industri tersebut itu Dan Magang di sekolah fokasi berbeda Nanti magang di sekolah fokasi itu Minimal 6 bulan Supaya mereka Sangat dekat dengan Dunia usaha Dan dunia industri Itu Jadi semua Prodi kita Pasti memiliki kerjasama Dan itu Hukumnya memang wajib Oke Oke baik Tidak terasa ini Pak Munandi Dan juga Pak Munandi Waktu jua Yang memisahkan kita Pada kesempatan hari ini Terima kasih Sudah diskusi Dan juga memberikan manfaat Juga untuk pemirsa Yang ada di rumah Sampai ketemu lagi ya Pak Munandi Dan juga Pak Munandi Sampai ketemu lagi Juga nanti diundip ya Begitu ya Baik Nah buat anda pemirsa di rumah Terima kasih Sudah menyaksikan tayangan kami Dialog publik TVRI Jawa Tengah Dan jangan lupa juga Untuk catat tadi ya Untuk pendaftarannya Kemudian Untuk websitenya Di pmb.undip.ac.id Di sana sudah Komplit banget Paket komplit Ada langkah-langkahnya Panduannya Kemudian juga ada hotlinenya Kalau misalnya bingung Begitu ya Nanti menghubungi kemana Ada WN dan lain sebagainya Baik terima kasih Pemirsa Setiap TVRI Jawa Tengah Saya Irin Riani Wakti segenap kru yang bertugas Mohon dudiri Selamat sore Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax